Asli warisan leluhur, Syahrini klaim wajah paripurnanya bukan hasil operasi plastik. Sosok ini ungkap sebaliknya ada tambahannya. Dapur berita artis terkini Sebagai publik figur, sudah pasti Syahrini mengutamakan penampilan wajah. Tampil paripurna dalam setiap kesempatan bak sudah jadi tanggung jawab Syahrini. Baik dalam keseharian ataupun sedang isi acara di TV, wajah Syahrini harus selalu terlihat cantik. Wajar jika Syahrini selama ini selalu terkesan menomersatukan penampilannya. Beruntung dari lahir, Syahrini sudah mewarisi wajah cantik dan kulit yang sehat, tak seperti artis lainnya. Syahrini tak melakukan banyak perawatan apalagi operasi plastik untuk mempertahankan kecantikannya. Syahrini sendiri mengaku kecantikannya adalah asli warisan leluhur tanpa manipulasi operasi plastik. Namun apa yang diakui oleh sosok ini soal kecantikan Syahrini jauh berbeda dengan apa yang diklaim istri Rey Nobarak. Melansir tayangan obsesi Sosok yang dimaksud adalah mendiang paranormal Mbak Yu. Semasa hidupnya Mbak Yu sempat sebut jika kecantikan yang dimiliki Syahrini tidak sepenuhnya alami. Menurut sang paranormal, ada hal yang ditambah-tambahkan untuk menunjang kecantikan Syahrini di depan kamera. Mbak Yu mengakui Syahrini memang memiliki wajah yang manis dari sejak lahir. Namun seiring berjalannya waktu, ada hal-hal yang ditambahkan hingga membuat wajah Syahrini kian bersinar dan cantik. Emang ada sisi manisnya beberapa hal alami ada, cuma ada beberapa tambahan yang saya lihat itu bukan alami, ungkap Mbak Yu. Menurut penerawangan Mbak Yu, tambahan tersebut membuat setiap orang yang melihat Syahrini jadi terpukau dan tertarik dengannya. Suatu penambahan yang bikin orang menarik dan untuknya direzeki dan kepercayaan lanjutnya. Tak dipungkiri, Mbak Yu mengakui bila kecantikan Syahrini juga hasil dari warisan leluhurnya. Namun tambahan di wajah Syahrini tak bisa luput dari pengamatan Mbak Yu. Saya lihat ada beberapa titik dan emang dia juga punya satu kelebihan dari leluhurnya, juga ada. Ditambah tadi dia mencari satu hal untuk menarik rezekinya dengan caranya dia, terangnya. Sayangnya Mbak Yu tidak mau menjelaskan lebih lanjut apa yang ia maksud. Dengan tambahan pada wajah Syahrini. Itu maksudnya menarik seperti apa? Tanya Reza Nangin lagi. Ada beberapa titik yang ada di badannya dia. Titiknya itu tadi titik-titik tanda sembah Yu. Ulah keponakan bikin malu, Syahrini mendadak diusir dari ruangan ether karena masalah sepele ini. Inces terusir. Gara-gara ulah ponakannya, Syahrini pernah mendadak disuruh keluar dari gedung ether. Alasannya ternyata cukup sepele. Melansir postingan Instagram story at Princess Syahrini Friat Tribune Style pada 2019 lalu, Syahrini sempat bertandang ke Singapura. Tak sendirian, Syahrini dan Reino Barak mengajak serta dua keponakan mereka, Raja dan Ratu. Tujuan Syahrini ke Singapura adalah untuk menonton drama musikal ternama Disney Aladdin. Awalnya ketika pertunjukan belum dimulai, Syahrini, Reino Barak dan dua ponakan mereka masih berada dalam ruang tether. Namun ketika lampu tether dimatikan untuk memulai pertunjukan, Syahrini tiba-tiba diminta keluar oleh staff. Usut punya usut, Syahrini diusir keluar lantaran sepatu yang dikenakan oleh keponakan laki-lakinya Raja. Sepatu tersebut memiliki lampu yang otomatis menyalah berkedip-kedip dalam lingkungan gelap. Takut mengganggu penonton lainnya selama acara, Syahrini diminta untuk mematikan lampu di sepatu sang ponakan. Dengan gaya lucu sembari menenteng sepatu sang ponakan, Syahrini mengungkapkan keterkejutannya digiring keluar oleh staff tether. Lagi nonton Aladdin diusra, diusir, sis disuruh matiin sepatu si Raja. Gara-gara Raja nih, uh, kata Syahrini sambil tertawa. Syahrini pun kian tak bisa berhenti tertawa kalau disuruh staff tether untuk mematikan sepatu raja. Aduh gak tau gimana cara matiinnya, kelakar Syahrini. Dalam postingannya terlihat keputusan Syahrini berusaha mematikan lampu LED di sepatu keponakannya agar bisa kembali ke dalam tether. Hempas nonton Aladdin for a while disuruh matiin sepatu raja karena kedap-kedip di kegelapan di dalam tether musikal. Bagaikan lampu disco, wah, emoji tertawa tulis Syahrini dalam Instagram story-nya. Tingkah kesal Syahrini diusir gegara sepatu sang ponakan ini, sempat viral dan banyak mengundang tawa para netizen. Diusraksis dari studio, gara-gara sepatunya ngedip-ngedip, kocak banget inces, kata salah satu netizen. Sepatu raja kedap-kedip kayak lampu disco, inces terusir. Sahut yang lain, kocak banget parah sepatu yang nyala siapa yang diusir siapa, haha, komentar netizen lainnya. Viral video YouTube yang mengunggah kabar duka Syahrini, November ini sehingga viral. Video tersebut membahas tentang peristiwa kakak Syahrini meninggal pada September 2018. Berikut cek fakta video tersebut. Sebuah channel YouTube bintang seleb mengunggah video dengan judul Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Pantas lama tak muncul di layar kaca, kabar duka dari Syahrini. Video viral Innalillahi kabar duka dari Syahrini tersebut diunggah 14 November 2021. Hingga hari ini, 17 November 2021, video tersebut sudah ditonton 10.898 kali. Lantas apa sebenarnya yang terjadi? Dari deskripsi video tersebut dituliskan, Lama tak terserolot media, tiba-tiba saja Syahrini datang dan membawa kabar duka. Syahrini begitu terpukul atas kepergian sosok penting ini. Pasti semua tak banyak tahu jika selain sang adik Aisyah Rani, ternyata istri Reino Barak ini memiliki dua kakak Tidri. Dari pernikahan sang ayah sebelumnya, diketahui kakak Tidri Syahrini yakni Rituan Zailani, dikabarkan telah meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Rituan Zailani diketahui meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik bertegangan tinggi saat bekerja. Melalui Instagram resminya, Syahrini bagikan kabar duka tersebut. Telah berpulang ke rahmat luwa anak atau kakak suami kami tercinta, Rituan Zailani, Bin Almarhum Haji Radang Zailani, kakak Tidri Syahrini, dan Aisyah Rani tulisnya. Lantaran tak berprofesi sebagai artis, kehidupan kakak Tidri Syahrini itu jarang terekspos. Kecuali di beberapa hari besar seperti hari raya Idul Fitri, dan Idul Ahtaha ketika ada kumpul keluarga. Apakah hal tersebut hoax? Mengutip penjelasan dari tunebackhoax.id, video yang diunggah channel tersebut termasuk konten dengan konteks yang salah.